Saudara menindak lanjuti laporan dugaan penyakit antraks. Dinas Pertanian Provinsi Gorotalo memberikan antibiotik ke puluhan hewan ternak sapi di Desa Bungelato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorotalo. Pemberian antibiotik dilakukan 1 km dari lokasi ditemukan suspek antraks. Untuk mencegah penyebaran penyakit antraks, Dinas Pertanian Provinsi Gorotalo melakukan penyuntikan antibiotik ke puluhan hewan ternak sapi pada Jumat pagi. Penyuntikan antibiotik ini dilakukan di Desa Bungelato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorotalo. Setelah salah satu harga mendapat perawatan medis lantaran suspek antraks. Selain mencegah penyebaran dugaan penyakit antraks, penyuntikan antibiotik ini juga menghindari kematian kepada hewan ternak di saat pemberian vaksin. Pemberian antibiotik dilakukan 1 km dari tempat ditemukannya suspek antraks. Penyelan menindaklanjuti hasil laporan itu, Pak Kepala Dinas kami, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorotalo, memerintahkan kami untuk turun melakukan identifikasi ke TKP, mengambil data, dan kemudian melakukan pengobatan dan pemberian antibiotik untuk hewan ternak yang ada di TKP radius 1 km. Saat ini Dinas Pertanian Provinsi Gorotalo telah mengambil sampel tanah dan daging hewan yang dicurigai suspek antraks. Selanjutnya sampel tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Tim Liputan Kompas TV Gorotalo